Pasca teror bom di gereja Santo Yosef, Medan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Sesudah olah TKP tersebut, polisi resmi membuka kembali aktivitas di rumah ibadah itu. Pada olah TKP tersebut, petugas membersihkan puing-puing dari benda yang diduga berasal dari ransel tersangka yang tertinggal di dalam gereja. Selain membersihkan puing-puing, petugas juga melakukan penyisiran untuk memastikan seluruh bagian gereja tersebut steril dari benda-benda berbahaya seperti peledak. Selain polisi, TNI juga terlihat hadir di lokasi tersebut untuk membantu jalannya olah TKP. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pihak kepolisian dalam melengkapi berkas tersangka sebelum nantinya dilimpahkan kekejaksaan. Tim gabungan yang terdiri dari Polresta Medan, kemudian Polda Sumatera Utara, dan di-backup juga dari Mabes Polri, melakukan TP-TKP di tempat kejadian. Jadi kita sudah ketahui barang-barang ini kemarin, kemudian juga kita sudah sterilisasi kemarin juga, namun saat ini kita olah TKP. Kuna mendukung pembuktian dan juga olah TKP ini.